Intro Belakangan ini muncul kabar Marsyanda diduga berselingkuh dengan suami Karen Idol Arya Satria Kleprod. Banyak pihak menunggu-nunggu klarifikasi dari penyanyi dan aktris Marsyanda setelah dirinya diduga berselingkuh dengan suami finalis Indonesian Idol Karen Pori yakni Arya Satria Kleprod di apartemen milik Marsyanda. Mantan finalis Indonesian Idol Karen Pori dan pengacaranya Acong Latif menduga Marsyanda berselingkuh dengan suami Karen. Pernyataan itu disampaikan Karen dan Acong dalam jumpa pers di Jakarta selasa 26 November 2019. Karen mengungkapkan bahwa dirinya terkejut menemukan anak dan suaminya yang tengah digugat cerai olehnya berada di apartemen Marsyanda. Peristiwa bermula ketika pada 8 September Karen tengah cekcok dengan sang suami dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karen pun menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami selama semalaman. Sedang sangat rindu untuk bertemu anak saya karena anak saya dibawa oleh suami pada tanggal 8 September itu di rumah saya di Bandung. Pada saat itu dilakukan tindakan DRT terhadap saya. Tindakan DRT-nya adalah suami membekap saya, menduduki badan saya, memukul saya juga, melakukan kekerasan verbal dan seksual juga. Dan itu terakhir saya diselamatkan oleh anak saya. Anak saya turun karena dengar suara bising di bawah. Anak saya berteriak menangis, bilang, Papi, don't do that to mommy. Lalu dia lepas saya. Setelah itu saya bilang kepada mbak saya untuk tolong bawa anak saya jauh ke atas. Jangan sampai dia mendengar pertengaran orang tuanya. Apapun masalah dalam rumah tangga, jangan sampai anak jadi korban. Akhirnya saya nggak tahu ternyata mbak saya merekam kejadian KDRT tersebut yang dilakukan oleh suami. Itu sebagai bukti saya. Pada saat itu langsung anak saya dibawa oleh suami dan saya juga langsung melaporkan tindakan KDRT tersebut pada hari yang sama setelah saya selesai menangis. Dan ya down lah ya, gitu trauma. Akhirnya saya menguatkan diri saya untuk melaporkan tindakan tersebut. Saya pergi bersama ayah saya dan mbak saya untuk laporan ke Pores Tabas Bandung. Sampai sekarang masih berproses ya Bu Ellen? Sampai sekarang masih berproses. Dan ketika itu saya mencari anak saya selama berminggu-minggu. Tidak bisa menghubungi. Semua akses saya ditutup untuk melihat anak saya dan menghubungi dia ditutup. Akhirnya ya namanya ibu ya, saya mencari anak saya kemana-mana. Akhirnya diketemukanlah suami dan anak sedang berada di salah satu apartemen di Jakarta Selatan yang adalah milik Marsyanda. Pantauan dari harian Indo di media sosial Marsyanda belum muncul klarifikasi dari pihak Marsyanda. Artinya tuduhan Karen teratap Marsyanda sejauh ini belum terklarifikasi. Terima kasih telah menonton!